Kalau dia mengklaim bahwa dia seorang perukiah Tetapi dia tidak komitmen menjalankan aturan agama Maka saya tidak percaya Misalnya mohon maaf ya Dalam aturan agama laki-laki tidaklah diperbolehkan Memegang wanita tanpa pembatas Maka ketika saya sudah lihat ada seorang perukiah berani memegang apa? Tangan atau bagian tubuh wanita tanpa alas Maka saya katakan ini tidak direkomendasikan Berobat ke situ Karena tidak mungkin kalau dia paham agama Dia akan menyentuh tangan yang bukan muhrim tanpa alaskan Atau contoh yang lain misalnya Masuk ke dalam ruang berdua Berkholwat namanya Jadi pengobatannya dilakukan di ruang tertutup berdua misalnya Itu pun bisa jadi apa? Jadi patokan bahwa ini ada indikasi yang tidak baik Atau kata para ulama dia mengobati dengan cara Membaca sesuatu yang tidak terdengar oleh kita Atau tidak dikenal Atau tidak dipahami Tidak terdengar Begitu Atau terdengar tapi tidak Tidak diketahui itu lapas apa Ya maknanya apa Itu dalam Islam tidak boleh Salah satu syarat Satu pengobatan disebut ruqiah Adalah ketika Bialfazim ma'lumah Lapas-lapas yang digunakan Lapas yang maklum Apa itu lapas yang maklum? Sebagian ulama bahkan berpendapat Harus dengan bahasa Arab Sebenarnya lebih saya rasa lebih spesifik Bukan bahasa Arabnya Tetapi dengan lapas-lapas Al-Quran Atau dengan doa-doa yang memang dari Nabi Atau yang lain sebagainya Begitupun tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat Misalnya Pak mohon maaf Pelanggaran syariat Yang saya maksud adalah Kita dalam agama kita Masya Allah Sangat Yang namanya Logika itu dihargai Dijunjung Apa Masuk akal itu Apa namanya Logis itu Tidak ada dalam agama kita Istilahnya mohon maaf Pemindahan penyakit kemana Ke hewan Atau tidak ada dalam istilah kita Apa namanya itu Pengobatan jarak jauh Apa jarak jauh Jadi Bapak cukup apa Berdiri di depan Televisi lalu Itu Dalam agama kita tidak Atau Dalam agama kita Kita tidak mengenal pengobatan Menggunakan apa Mohon maaf Benda-benda pusaka Kalau ada sampai dia Ngakunya rukiah Lalu dia bawa apa Bawa keris Itu sudah menjadi apa Indikasi bahwa Ini bukan rukiah syariah Hanya berkedok Berkedok syariah Padahal isinya bukan syari Syariah Artinya ketika Bapak mendapatkan pelanggaran Dalam metode pengobatan itu Lebih baik dihindari Dan mungkin itu alasannya Kenapa Nabi berkata Ada 70 ribu orang Manusia yang kelak Masuk surga tanpa hisap Dan tanpa azab Salah satunya Kata Nabi Humul ladina Layastarkun Mereka itu adalah Orang-orang yang Tidak pernah Minta di rukiah Itu kata Nabi Karena kata para ulama Rukiah itu bisa Menimbulkan Ta'aluk Ta'aluk itu apa Jadi si hati itu Jadi malah Sangat Bergantung kepada Si Jadi ketika sembuh Nanti yang diingat Pertama kali Masya Allah Bacaannya Luar biasa Ini yang dihindari Oleh karena Sebaik-baik rukiah Kata para ulama Itu rukiah Mandiri Tadi yang Bapak bilang Kita ambil air Dan sekarang Alhamdulillah Kita diberikan Kemudahan dengan Mengakses Bapak tinggal klik Di google itu Apa Ayat-ayat rukiah Atau Nanti keluar Banyak sekali Apa Atau baca Al-Fatehah Yang sederhana Atau baca Al-Ikhlas Atau Al-Falak An-Nas Tapi kadang Sebagian orang Ingin yang lebih Apa Spesifik Begitu Ayat-ayat rukiah Yang pernah dibaca Oleh Nabi Itu ada ulama Yang menyusunnya Sehingga kita Sudah menjadi Apa Rapih Begitu Sudah tinggal Di apa Dibaca Sanya Jelas Bapak Baik Barak Allah Fikum Sebelah Ibu Eva Masih Mau bertanya Satu lagi Barangkali Baik Silahkan Ibu Waalaikum Assalamuala 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 Assalamuala